Hai hai Pinat Gang Pasti kalian gak asing kan dengan transportasi darat yang ukurannya besar dan dapat mengangkut banyak orang ini? Yap, bener banget! Bas! Tapi kali ini, TSP mau bahas bas termewah yang dilengkapi fasilitas dan tampilan yang mewah nih. Penasaran kan apa aja? Yuk langsung aja pentingan video ini sampai akhir! Umumnya, bentuk bis adalah besar, tapi bis yang satu ini berbeda dari yang biasanya guys. Bis yang bernama Superbas ini justru bentuknya lebih mirip dengan sedan limosin yang memanjang. Namun panjang bis ini hampir 15 meter guys. Lebarnya juga cukup luas, yaitu 2,5 meter dan tingginya 1,65 meter. Ia juga memiliki 8 pintu khusus canggih yang terbuka dengan cara terangkat ke atas. Pastinya, kenyamanan yang ditawarkan diklaim setara dengan naik sedan mewah. Wah, keren banget ya! Bus ini dapat menampung hingga 23 penumpang dan mampu melesat dengan kecepatan hingga 250 km per jam. Karena Superbas dibuat dari materi yang ringan seperti aluminium, serat karbon, fiberglass, dan polikabornat. Selain itu, bus ini menggunakan bahar bakar listrik jadi benar-benar bebas polusi loh guys. Superbas pertama di dunia ini dikembangkan oleh Delft University of Technology di Belanda di bawah pengawasan Prof. Wubo Ockels. Pria yang mengawali karirnya sebagai astronot Belanda dan merupakan orang pertama yang berkunjung ke luar angkasa. Dengan fitur mewah dan teknologi canggih dalam Superbas, tentu saja harga alat transportasi umum itu pun tak murah. Pemerintah Dubai mengeluarkan kocek hingga 10 juta USD atau 114,22 miliar rupiah untuk membeli dan memboyong Superbas ini. Waduh, mahal banget ya guys! Selanjutnya, ada bus yang tak kalah mewahnya dari Superbas ini guys. Bus yang dibuat oleh perusahaan Marche Mobile yang bernama Elmen Palazzo ini terjual di Dubai yang harganya menembus 3,1 juta USD dan menjadikannya sebagai motorhome termahal di dunia. Bus Elmen Palazzo dilengkapi dengan ruang tidur besar, kamar mandi mewah, dan ruang duduk mewah juga. Nggak hanya itu aja, bus ini juga dilengkapi dengan bar sungguhan di dalamnya guys. Bus ini terdiri dari dua tingkat di mana para penumpangnya dapat menikmati pemandangan langit dari atasnya. Lantai marmer yang berkilau juga menambah kemegahan bus Elmen Palazzo ini. Wah, mewah banget ya guys! Bus ini dibuat oleh perusahaan Furion yang bergerak di bidang produk mobil camping dan dirilis secara resmi pada tahun 2017. Mobil camping mewah ini terdapat landasan helikopter dan memiliki ukuran yang lebih besar dibanding mobil camping yang selama ini ada. Panjangnya 45 kaki, lebarnya 8 kaki, dan tingginya 13,6 kaki. Di dalamnya terdapat beberapa barang mewah dan berteknologi tinggi seperti kulkas, oven, televisi 75 inci, perapian, kamar mandi pintar, dan sebuah kolam kecil air panas di lantai 2. Dan pastinya yang lebih menarik ada sebuah helipad lengkap dengan helikopternya guys! Selain itu, gak perlu khawatir soal keamanan dan kekuatan mobil camping ini. Karena bus ini dapat menahan guncangan dan cuaca buruk lah guys! Wah, keren banget ya! Pernah gak sih guys? Kalian membayangkan sebuah bus mewah yang bagasinya berfungsi untuk garasi mobil? Seperti pada bus Faulkner Mobile Performance ini, garasi itu sengaja dirancang untuk mengakomodasi mobil sport atau supercar seperti Ferrari atau Lamborghini. Dengan hanya menekan sebuah tombol yang ada di samping kendaraan, pintu garasi akan terbuka. Selanjutnya, sebuah lantai turun ke tanah dan supercar pun bisa dimasukkan. Tak hanya itu saja, di dalam bus juga dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan canggih. Seperti kitchen set plus interior dapur yang mewah, kamar mandi plus pemanas air, serta interior yang dilapisi kayu dan dihiasi kursi berbahan kulit. Ada juga ruang kerja yang dilengkapi jaringan internet. Tak berbeda seperti bus yang tadi guys, bus yang bernama Vetterlight Venter Platinum Plus ini juga memiliki desain interior terbaik. Tidak hanya indah, namun memberikan kenyamanan pada penumpang. Interiornya pun dipadukan dengan teknologi dan dekorasi premium. Seperti marmer langka yang didapatkan dari Inka, perunggu unik, tembaga dan kristal dari Swarovski. Bus Vetterlight Venter Platinum Plus juga memiliki interior yang super mewah dengan hiasan patahan batu kristal Swarovski di sekelilingnya. Fasilitas bus ini antar lain kamar tidur, kamar mandi dan ruang tamu. Harganya pun mencapai 2,5 juta USD atau sekitar 22 miliar rupiah. Wah memang gak salah deh jika bus ini sangat mirip Hotel Bintang 5 berjalan ya guys. Nah guys, itulah beberapa bus mewah versi TSP. Yang mana nih bus mewah impian kalian? Comment di bawah ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa and have a nice day!